Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Game TV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig Ultra Night untuk Geek Game Nikita versi 2.0 Ya sesuai dengan namanya Ultra Night ini lebih saya utamakan untuk mode malamnya ya teman-teman Namun konfig ini cocok juga digunakan di siang hari Dan ini beberapa sampel untuk fotonya ya Baik untuk kondisi di malam hari maupun di siang hari Terima kasih telah menonton! Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya ya Namun seperti biasa teman-teman buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu ya untuk konfignya Nah buat kalian yang sudah punya Geek Game Nikita 2.0 kalian cukup download konfignya saja Dan buat yang belum punya Geek Game Nikita 2.0 silahkan di install dulu ya Untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasinya sudah sukses Selanjutnya usahakan setelah install Geek Game lakukan clear data terlebih dahulu Dengan cara keluar selanjutnya di Geek Game nya ditekan dan tahan Lalu pilih app info kemudian clear data clear all data kemudian oke Selanjutnya buka lagi Geek Game Nikita nya lalu izinkan semua ya Oke sampai disini untuk proses installnya sudah sukses ya Dan selanjutnya kita lakukan restore konfignya Namun sebelum itu kita buat dulu folder konfignya ya Dengan cara masuk ke menu setelan ya Atau menu setting Kemudian ke paling bawah Di bawah sendiri ada menu config ya atau konfigurasi Kemudian kalian pilih save lalu save Ini bertujuan untuk membuat folder Geek Game config 7 yang ada di memori internal Ya nantinya kita akan taruh file XML atau file config nya di folder tersebut Selanjutnya silahkan kalian download konfig nya link nya cek di deskripsi ya teman-teman dan untuk link nya semuanya di channel ini tanpa password ya Jadi kalian tinggal download saja sebagai apresiasi silahkan di tonton dulu videonya ya teman-teman Oke kalau sudah terdownload silahkan kalian pindah ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder Geek Game ya Kemudian config 7 dan kita paste disini ya di dalam folder config 7 Selanjutnya buka lagi Geek Game di kitanya Lalu kita lakukan restore config dengan cara tab 2 kali disini ya bisa disini atau disini sama saja Kemudian pilih config nya Ultranight ini ya teman-teman Kemudian kita restore Oke sampai disini untuk proses restore nya sudah sukses dan Geek Game sudah siap digunakan Dan Geek Game ini support juga untuk aux line ya ada ultrawide dan juga makro disini teman-teman Oke ini untuk ultrawide nya Kemudian yang ini yang tengah ini untuk kamera utama dan yang sebelah kiri ini untuk makro Oke nanti saya sertakan juga config yang tanpa aux ya Buat kalian yang HP nya enggak support aux line biar bisa mencicipi config ini Oke langsung kita tes ya teman-teman untuk mode net side nya Disini kondisinya cukup gelap saya sedang berada di alun-alun bangil ya Dan kondisinya cukup gelap karena disini ada peraturan PPKM level 3 Jadi semua lampu di alun-alun kondisi mati seperti ini Jadi cukup gelap disini enggak ada pencahayaan ya teman-teman Kita akan tes ya Oke langsung kita tes ya untuk mode malamnya Disini terlebih dahulu saya akan aktifkan astro photography nya Saya pakai 8 detik saja biar time nya enggak terlalu lama Kemudian ABB off ya Kemudian timer 3 detik Jadi saya gunakan timer ini untuk meminimalisir terjadinya getaran biar hasilnya lebih maksimal Oke Dapat 2 menit ya teman-teman Ditunggu saja Dan ini enggak harus kita tunggu sampai waktunya selesai ya Kita bisa stop ketika kita sudah merasa hasilnya cukup bagus Oke sudah mulai kelihatan ya teman-teman Sudah mulai kelihatan hasilnya jernih ya Kemudian minim noise ya Padahal disini kondisinya sangat-sangat gelap ya Seperti ini seperti yang terlihat di layar ya Di kondisi aslinya disini sangat gelap tidak ada pencahayaan Oke langsung kita stop saja ya Untuk menyetopnya tinggal di klik saja tombol stopnya yang ini ya teman-teman Oke kita paskan di menit ke satu saja Oke langsung stop Ketika di stop dia akan force close tapi enggak masalah hasilnya masih tetap tersimpan Oke coba kita lihat hasilnya teman-teman Dan seperti ini Warnanya cukup bonjreng ya Ini untuk AWB off ya teman-teman Nanti setelah ini Kita akan coba AWB on Tentunya ketika AWB di on kan hasilnya lebih natural Oke seperti ini Ini untuk AWB off ya Warnanya Sangat cernih ya Kemudian Colorful ya Kemudian selanjutnya Selanjutnya Saya akan Tes untuk AWB on ya teman-teman Oke sekarang AWB posisi on Tentunya hasilnya lebih natural nantinya Oke untuk astro nya masih tetap ya pakai paling pendek yaitu 8 detik Biar tidak terlalu lama menunggu Oke untuk objek masih sama ya teman-teman Oke timenya dapat sama 2 menit ya Itu adalah angka maksimal ketika kita set di 8 detik Oke sudah mulai terlihat teman-teman hasilnya Bener ya Ketika AWB di on kan Hasilnya kelihatan lebih natural ya Untuk warna daunnya Seperti kondisi aslinya Tidak terlalu over saturasi Berbeda ketika kita Meng off kan AWB nya Jadi sesuai selera saja Ketika kalian suka Oversaturasi Yang colorful Kalian bisa off kan AWB nya Ketika kalian suka Warna yang lebih cenderung natural Silahkan AWB nya di on kan Oke langsung kita stop saja teman-teman Biar tidak terlalu lama ya Kita stop di angka 1 menit Oke Post close tidak masalah Tapi hasilnya masih tetap tersimpan Kita coba lihat hasilnya Ya seperti ini Hasilnya mantap Cernih Minim noise Dan warnanya cenderung lebih natural Ketimbang ketika AWB di off kan ya Mantap teman-teman Untuk hasilnya ya Oke untuk selanjutnya Seperti biasa Saya akan tes untuk LED painting atau LED trial ya Untuk Pengaturannya seperti ini Astro nya saya tinggikan ya Pakai 32 detik Lalu AWB nya On ya AWB on Kita coba teman-teman Oh ya pastikan untuk Menggunakan mode Astro Selalu gunakan tripod ya Untuk hasil yang maksimal Dan ini pun sama Tidak harus menunggu sampai Waktunya habis ya Kita bisa stop Kapanpun ketika Kita sudah merasa Hasilnya cukup bagus Oke kita stop saja teman-teman Biar Tidak terlalu lama ya Oke kita stop Close Kita buka lagi Dan hasilnya seperti ini Hasilnya mantap ya Hasilnya mantap banget teman-teman Seperti ini Oke saya kira cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like share komen dan juga subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampai jumpa Kerja